Udah dulu kira-kira Oke men Kali ini gue bersama Pedagang-pedagang gitar di Bekasi nih Kita kenalin tak satu dulu ya Mungkin mulai dari Eh pak Prisik bang Oke mulai dari sini Sudut kiri kita ada Halo guys Gue pada perulian Saragi Anjir lama gak Jangan ya Iya Tokonya apa bang Iron Music Sob Iron Music Sob Iron Kalau di tengah kita nih ada bapak Ada artinya juga Artinya itu dulu Itu nama istri gue Oh iya Dulu pacar sekarang Siap Yang di tengah nih Bapak paling ganteng, paling muda Belum punya anak, masih single Jomblo Siapa? Kenalin diri Halo guys gue yang namanya musik Udah gitu ya Anjir ini kayak Youtube bener-bener pake guys Gaya segala gila Ini di belakang gue nih Ini adalah Halo Nama gue Tuan Muda Henry Tuan Muda Henry dari Blues Fall Music Oke ini di tengah Ini artinya apa? Blues Fall Blues itu Biasanya kan anak-anak Kalau ngejam Atau Jackson mainnya Blues 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 Kalo aja itu Nama istri gue gak Valentin Aja Ini nama istri Udah agak sayang istri semua Coy Ini di tengah nih udah gak asing lagi nih Siapa? Halo gue agak Tokonya namanya Smoshy Music Apa tuh alesan yang kasih nama Smoshy Music? Alesannya Smoshy Music itu singkatan Dari apa? Semoga sukses Dan ternyata sukses betulan yang gak Smoga doang ya Amin Jadi kalo udah sukses juga ngerasanya Semoga gue lebih sukses Ini yang sebelah kiri udah gak usah dikenalin ya Halo brother Ini delengkot Ini delengkot nih Antara kita semua ini pedagang paling delengkot Gak lah Gak lah Sama 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 Susup su Susup su Susup su Rehal Rp musik Rp apa tuh Rek? Rp itu nama gue sama istri gue juga Gak sama sih Cuma nama istri? Kalo Bangbong sih gak nama istri Gak nama istri Bangbong itu cuman Istri kan merduk Oh iya Kalo Bangbong itu cuman nama iseng doang Jadi Kalo dulu kan ada Cencengan nama orang tua ya Orang tua gue kan markanya Bong Jadi dibilang Bongbong Kalo Bang kayak abang gitu Jadi misalnya bang bakso Tapi ini cuman bangbong gitu dulu Abangbong gitu Terus hubungannya mau jual gitarnya apa? Gak ada sih Musiknya Iya musiknya Iya musiknya Oke Gak tau gue Iya begitu lah Gak ada teman lama gue baru tau Gak ada teman lama gue baru tau Gak mau boka Gak Gokok Gak nama bokap Semua nama istri gue doang nama bokap Oke Oke Sekarang gue mau nanya satu-satu mungkin ya ini Tapi singkat-singkat aja ya Bangbong ya Emang waktu ya Iya Mungkin dari susunannya kayak tadi aja lah ya Oke siap Panda dulu Kalo gue tanya pegang ini ya Ini soalnya kita gak pake micnya mungkin ada yang mau endorse mic ya Siap Siap Mungkin dari Smoshu mau kirim mic satu kesini nih Dari Air and Music Alasannya kenapa jual gitar bekas Oke alasan gue yang pertama sih Endek aja singkat Jelas padat Emang gue dulu mulainya dari Suka upgrade gitar ya Terus bergaul sama Bangbong dan Reinhard Maka lo Kalian kan pendagang bekas Jadi gue beranjak dari situ Dan akhirnya memang gue Paham Gitar itu dari gitar-gitar bekas Oke Itu aja Segeranya itu aja gue mau mulainya Dari bertawan sama orang-orang ini Oke Salah Namin Min Alasan gue karena toko musik baru udah banyak ya Eh dulu Dulu lu ngomong-ngomong gitar baru Dulu dia men Legend ini legend ya Si Namin tuh seles seles Klasik baru sih Salah satu toko Apa? Salah satu toko ya Salah satu toko disebutin boleh? Udah nggak ada toko Oh Legend Dulu dia seles toko Doko ya Terus lu kenapa jadi mau Jadikan bekas ya bro Namin Karena lebih asik aja cuannya Karena lebih asik aja cuannya Tepat Tidur Nah ini kalo ini nih Ini jual barangnya Barangnya sih dikit jualnya Tapi sekali jual Satu toko gue udah nggak beli semua Wah alasan jual gitar bekas Gitar bekas tuh asik men Masih karena Gue dari Tau semua jadi kayak squire Fender Bisa nyobain gipson Sampai yang resu-resu Jadi bisa Nyobain Kalo gitar baru kayaknya Susah deh Oke Susah deh buat nyoba-nyobain yang langka-langka Gitu-gitu Biasanya tuh banyak yang second-second Oh alasannya lu Lebih gara-gara pengen nyobain gitar-gitar bekasnya Jadi bisa nyobain Oh Alasannya cuma bisa nyobain doang gila Tapi jadi duit ya Jadi duit ya Jadi duit ya Kalo bakal ada nih Mungkin kalo sekarang Gue udah nggak cuma bekas doang ya Tapi bekasnya juga Usenya juga masih banyak juga Cuman lu lebih banyak bekas Atau baru bakal luas ini? Hmm 50-50 sih Oh gitu Iya maupun maupun Cuman lu awalnya berdiri kan jual bekas dulu ya Iya awalnya emang bekas sih Sebenernya karena waktu awal jualan Memang nggak ada link buat Ke apa namanya distributor gitu ya Nggak kenal sama siapa-siapa Terus ya itu Awalnya juga sama kayak Si panda Apa namanya Hobi aja Seneng gonta-ganti Gonta-ganti Terus ya Sama mungkin itu Harganya kita bisa jualnya Jauh dari Harga baru Dan barangnya juga Banyak yang udah nggak ada ya Udah discontinue gitu kan Oke Lu bisa jombok-jombok lagi Gua mengiakkan dia juga cuannya bagus juga Hahaha Enggak sekarang deh Sekarang deh Mumpung ada yang jual Ini kita rata-rata bekas deh Si small shoe doang yang jual baru sembuhkan Cuannya gedean bekas apa baru deh Tergantung 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 Kalo gua sih Kenapa Ren Harusannya ya Harusannya kenapa mau jual gitar bekas Awalnya dulu Gua nggak main ya Gua ngumpulin gitar bekas Beli gitar Beli gitar Beli gitar Gua jual Untung Oke Akhirnya ya Keterusan jadi pedagang Itu ya Itu ya Gimana ya Berarti Berarti rata-rata kita semua itu Dulunya adalah pemain Pemain Player ya Alasannya lebih ke Kita Gaser ya Kayak gaser Kalo gua sih Gua gaser dulu Pasti awalnya cuma-cuma-cuma nih Iya Gak Kalo gua gini dari Gua gaser dulu Cuma Kan gua ke Cina banget ya Kalo sudah dicual Iya Cual gitu Soalnya gua Gua pasti beli Dama Ren sama Aga Gua dulu Beli-beli sama dia-dia juga Pas gua beli sama Aga Mareng Beli segini Tapi gua bosenan kan Gua jual lagi Harganya kok jatuh ya Gimana Gua cuman kepikiran gini Waktu itu gua sama Roli Dia lagi persalahan Hadirnya Roli Bang Bong Harapan Indah Gua cuman kepikiran Gimana caranya Biar gua bisa beli gitar ini Kalo gua juga ga rugi Mendingan gua Bikin akun aja Waktu itu sama Roli Kedua Oke Jadi alasannya seperti itu Teman-teman ini Adalah Apa Alasan teman-teman Kenapa memilih jual gitar bekas Suka duka Jual gitar bekas Itu apa ya Kita lebih Lebih ke Gitar bekas ya Gaya Iya Emang suka dukanya nih Jualan gitar bekas Ya Gue yang pertama Kalo Lagi ga beruntung gitu Dapet gitar yang mungkin Satu part ga Ori Pasti gua ganti Ori Berarti modal gua nambah Oke itu dukanya ya Ya itu dukanya Ya itu dukanya Gua mau memberikan yang terbaik ya Iya pastinya Oke Kecuali yang terbaik Apalagi yang mau gue jual Dari perang bekas gitu Oke Itu aja gua Kalo dapet darang yang ga beres ya Ga beres Ya Poinnya disitu Yang beresinnya gua disini nih Oh iya Ini pelakunya nih Spare partner dari dia juga semua Oke kalo Namin Namin Paling hampir sama sih Kalo Namin Kalo Hendri mungkin Ada jawabannya yang lain Jawabannya yang lain Dukanya tuh sekarang tuh Mahal-mahal men Susah nyari barang Susah nyari barang Belum lagi barang-barang yang He? Barang-barang Barang-barang yang jauh Jauh tuh Mongkos kirimnya mahal-mahal Jadi nambil modal Itu aja sih Kalo nga ori Bisa diganti kaya si panda tuh Balikin kori lagi Halo Ya itu aja paling Mahal-mahal sekarang Jualnya Gila Pada tawar Gila Tapi kan kita jual tinggi Juga kalo kita beres Karena salah Iya kan Iya Halo agar nih Bapak agar Paling sama sih ya Sama Dukanya kalo ditawarnya Gila ya Gila kyknya udah effortnya Gue pernah bikin suatu konten juga tuh Effort Apa namanya bikin konten kaya Udah effortnya gitu Mau jual barang tuh kaya gimana Kita dapet cek dulu lah Bikinin video lah segala macem Begitu udah dikelanin Misalnya harganya jualnya 20 Ditawar 13 15 Kadang-kadang tuh gitu Dia jadi curhat tuh Menyakitkan gitu Tapi ga apa-apa sah-sah aja Kita Sah-sah aja cuman Belum lagi yang DP gak dudir lulas lulas lulasin ya Gak tau Gak tau Kalo baparen Baparen tuh Sama aja lah Kayak gitu juga sama Nyari barang susah Makin lama makin mahal Ya kan Kalo harganya naik Ya udah otomatis Secondnya naik semua Kita makin susah kan nyari barangnya Ini gue mau tanya khusus tuh baparen Ya Apa tuh Cara bedain gitar ori dan gitar custom Apalagi kan Kita kan Sepakat ya Kita semua itu menjual gitar Bukan tapi original ya Ya Otomatis Kalian-kalian semua nih Sekarang tadi Nggak bisa bedain Jadi bisa Lama-lama jadi bisa Mungkin Untuk beberapa orang Cuman Keren ya Keren yang Dia udah gitaranya udah jauh Ini custom Dari fotonya udah tau Auranya ada Kalo kata dia Anjing itu Beda-beda Beda-beda Bedain gitar palsu Sama gitar ori ya Kalo bedainnya sih Ya mesti dipegang si Tereh Tetep mesti dipegang sih Akalagi sekarang juga kan Sudah makin kangen gitu Bikin vehicle Bikin apa Semua lebih Cara yang bisa R Lucas Terus part juga Gue juga jual spare part Nefender kan Misalnya kayak gitar vendor gitu Gue jual partnya ya Mesti dipegang sih Kita Masih tau dikit Mungkin Mungkin Gak cuman menjual gitar Ada Pak juga ya, servis, refresh, bisa sama air pay mutik. Oke, jadi apa aja bedainnya? Ya mesti dipegang, mesti dipegang sih. Mungkin standar-standarnya mungkin tak kalah. Biasanya paling decal-nya sih, yang kelihatan banget sih biasanya decal sih. Biasanya sih udah ketauan nih kalau seri, misalnya fader nih, seri standar, udah harus tau kalau standar tuh biasanya decal-nya kayak apa, terus si tuning mesinnya kayak apa, saddle-nya kalau itu udah tau, ntar lo ngeliat salah satu ada yang beda, udah tau kan nih kok aneh nih gitu kan. Sama kalau dipegang sih bener juga, waktu dulu gue pernah tuh ada classic vibe, seratu caster, gue beli cuman lewat, apa liat dari foto bener-bener sama banget. Begitu nyampe, wah ternyata bareng replika, orangnya kabur deh. Ya ditambahin, ditambahin satu tuh ya? Lu sering-sering pegang gitar ori aja deh, ntar bakar ketawa deh lama-lama ya, kalau ada yang nggak bener pasti kerasa deh. Lu kayak kerasa nih misalnya, kita baru liat, aura gitar ori sama bekas itu ada aja deh. Ya pasti ada, pasti ada. Jadi lu banyak juga yang nanya ke gue nih, kirim-kirim foto bang, ini ori nggak bang, ori langsung tebak aja, nggak ori percaya sama gue gitu, malah curhat. Oh lu ngeliat foto langsung bisa ya? Iya bisa lah, karena sering megang bre, sering megang, sering megang, sering megang, pasti udah hafal kan. Oke, bedo banget ya, kalau sama lah. Oh kalau gitu, kalau cewek bener sama cewek nggak bener juga, awal. Cewek-cewek anak atau cewek bertulang bisa liat juga ya, lu sering megang, kayaknya namin doang ya, nggak, nggak harus namin doang. Kalau ngomongin aura, nanti foto aja kelihatan ya, kalau waduh bisa bikin ini. Dari aura ini, ini bisa jual bakal ya. Iya bakal lagu nih. Oke, ini pertanyaan terakhir dalam pamungkas. Masa terakhir? Oh iya betul, kalau mau panjang, tadi kan terlalu burung-burung ya. Ini, apa alesannya temen-temen yang di rumah mungkin yang lagi nonton? Beli gitar di toko lu mati-mati. Semua punya kelebihan ya? Iya. Apa alesannya nih? Harus beli di Eren, Namin Musik, Bangbong, Blues Vals, Mosiu, atau Rp Music, apa sih alesannya nih? Oke, kalau gue sih nggak harus ya, yang mau aja. Gak, akhirnya boleh dulu. Iya, nanti nggak bisa ditawar. Kalau gue yang pertama memang tadi, service. Excellent. Asyik. Excellent. Excellent. Service yang utama gue. Tadi yang seperti gue bilang tadi, kalau memang heater yang gue dapet, kalau sekarang kan gue banyak memang dari Jawa, dari Medan ya, itu kan semua nggak pegang langsung. Jadi bisa aja gue dapet yang nggak ori, intinya nggak beres lah. Itu pasti gue beresin, guys. Maksud gue, gue simpel aja. Dari toko gue, nyampe ke tangan kalian, itu tinggal pakai. Udah gue ganti senar, udah di setup juga. Itu aja. Top, top, top. Eren, top. 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 Mau wakil ini dia nih, kayak gini. Gue nggak usah ngomong. Apa? Lo, Min, sama pergi? Sama. Kayaknya satu toko, Min. Ini sales-serem ya mungkin. Ini sales-serem, gue sebenarnya aja dia. Kalo Bapak plus mal, nih. Kalo gue... Kalo gue sama. Ya, pada intinya juga sama kayak si Eren Musik. Tapi kalo gue nih kalo... Kalo aku angkos kirim bisa diomongin, bro. Enak. Kadang-kadang kalo... Misalkan dari Bekasi ke Serpong aja masih gue jabarin, gue anterin. Kalo gue pengen sekalian jalan-jalan, gue bisa anterin. Kalo akuannya lebih tinggi. Gila, apa lah. Anti ongkir, kan? Gila, gila. Gila, gila. Ini yang beli guitar-nya gue anterin nih. Karena gue kasih free ongkir juga. Kalo gue, kalo Min ini beda nih. Gitar-nya gue kasih free, ongkirnya seru bayar. Gila, suble. Oke, panjang. Paling kalo gue sih sama ya udah... Apa namanya? Terwakilkan. Iya, udah terwakilkan. Kalo yang gue tau sih, seller ini kita sering ngobrol kalo Bekasi sih... Apa ya? Emang ngejaga... Maksudnya ngejaga ini banget ya. Emang ngejaga kualitasnya. Jadi QC-nya bener-bener... Pokoknya pengennya customer kalo dapet tuh udah beres lah. Udah ga ada PR-nya gitu kan. Sama paling satu lagi kalo dari... Dari Sumo Siu sih, gue garansi seumur hidup kalo gitar yang dibeli itu original. Jadi kalo satu satar gue udah tua. Lo tiba-tiba gitarnya ga ori. Kita ngejawab. Jadi kalian semua... Ini ada bukti-bukti ya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya. Berarti kalian semua hanya menjual original ya? Iya, pasti. Kalo ada yang kata lo dapet palsu, mendingan dibakar itu. Menjadiin pajangan. Menjadiin pajangan ya. Buang ya. Itu kenangan, kenangan. Engga bakal jual gitar yang ga original. Iya. Lo ingetin ya di sini. Ini videonya bisa menjadi bukti bahwa kita hanya menjual gitar original. Original. Oke. Bapak Ren. Tukang jual. Ya sama aja lah. Lo juga sama aja. Beda dong. Beda dong. Beda dong. Sama aja lah. Apa nanti coba. Sebenarnya udah disebutin ya. Berarti setelar guys. Berapa kek. Bikin gratis setelar. Engga sih. Gua dapet. Engga sih. Gua dapet terus gomi. Misalnya gua bikin datang. Engga belastik sampah. Misalnya lu beli dari gua nih. Terus lu beli dengan harga. Eh misalnya lu beli dari. Eh gua beli. Gua beli sama lu. Lu beli kita sama gua. Terus dengan harganya misalnya. Oke lah gitu kan. Ternyata gua jual. Lu liat gua iklanin harganya tinggi. Dan terus laku. Lu menyikapinya gimana. Ada rasa. Wah. Gua ternyata bisa dijualnya tinggi. Gua cuannya segini dia bisa cuannya lebih. Lu menyikapinya gimana. Oke. Kalo gua sih. Lebih. Nyesak ya. Hahaha. Engga sih. Emang lebih. Yaudah sebenernya rezeki emang udah ada yang kacau. Dan. Kalo gua sekarang pribadi ya. Kayak. Gua itu orang yang paling. Menyikapi kita-kita ini itu. Gua. Emang sudah seharusnya kita saling support sama-sama. Kayak. Gua itu orang yang gak pernah sungkan. Misalnya kayak kemarin gua beli gitar di Panda. Fred foto ya. Yaudah foto aja gitu. Emang apa salahnya sih kalo. Bang bong musik ngambil barang sama. Aaron musik gitu. Iya. Kayak gua kemarin main ke tepat lo kayak ya. Fred foto ya. Yaudah foto aja kan. Emang apa salahnya gua ngambil barang dari semua siu gitu kan. Ada pedagang-pedagang yang lainnya. Bang bang jangan fotoin gua bang. Supaya gua gak ketahuan ngambil barang gitu. Banyak. Itu banyak banget. Banyak banget. Ya cuman kalo gua sih lebih yang. Yaudah gitu. Apalagi gua jual bekas. Sekarang gua ambil barang sama Aga nih. Ya kemarin gua ambil barang. Barang udah di gua. Mau Aga jual lebih murah kayak lebih mahal. Udah di gua tuh ngomong apa. Iya. Iya. Gua mau jual. Kalo si Ren suka bercanda loh gua gitu. Ya gua mau jual seratus juta nih barang-barang gua. Punya buat. Gua mau beli ya beli gitu ya. Bodol amat ya. Kayak gitu ya. Dan kita ini sering terjadi gitu. Misalnya emang kita sering tuker-tukeran barang gitu. Kadang gua lebih gak ada barang. Gua ngambil tambah agam. Bisa pakai tambah kandang. Udah nyaran sama itu si barang mahal-mahal semua sih. Dan itu sih yang maksudnya. Ya kita berdagang Bekasi ya kayak gini gitu. Gak ada rasa kayak. Aduh gua mau ngasih barang ke A nih ke B nih ke C nih. Yang penting sama-sama untung sama-sama. Bisa sama-sama support. Kita bisa belanja barang sama dia ya. Aman-aman aja kan kita semua gitu. Betul kan? Iya. Kadang-kadang kalo juannya lumayan banget. Gitu tuh gua ngorek ya. Seri-seri tadi ya. Enggak. 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 Ya mungkin ada dari temen-temen ada yang mau nanya-nanya. Atau ada yang mau ditambahin nih mungkin nih. Ada apaan nih. Untuk kita-kita semua pedagang-pedagang kasih. Bapak Elga mungkin. Apa? Ada yang mau ditambahin nih. Atau mau nanya-nanya. So, tarang mau ditambahin dikit ya. Oh ya guys. Ini kita lagi buka puasa bersama ya. Jadi kalo kalian... Tapi kalo kalian nonton siang-siang lagi pada makan gini ya. Tolong Lepak Elga ini jangan buka puasa nih. Sorry ya bukannya. Bukannya gak menghormati ya. Bukannya gak menghormati. Kita lagi buka puasa ya. Ada yang mau ditanyain gak, Trini? Untuk kita-kita semua nih. Ayo mau tanya apa ya? Ayo mau tanya-tanya. Kayaknya seru ya kalo kita bikin... Apa namanya? Bikin acara kayak high-end versi Bekasi ya. Oke ini perencanaan kita nih. Apa nih? Bapak Elga mungkin mau kasih liat perencanaan... Ayo tadi lu ya kasih ide. Beli wakil. Jangan diomongin dulu. Nanti udah dimongin-mongin gak jadi lagi. Pokoknya kita pedagang Bekasi pengen buat sesuatu lah ya. Doakan aja biar lancar nih. Corona juga hilang. Iya. Hilang kalo masih ada di susah kita. Iya. Apain pun. Oke Bapak Ren mungkin ada yang mau ditanyain? Apa ya? Jadi kita udah dispeg telfon ya? Oh iya udah dispeg. Nanti game doang. Wajib kalau disini. Oke. Gue mau nanya sedikit. Tentu gak Bapak Ren? Karena dia tukang service ya. Tukar set up ya. Mungkin ini banyak temen-temen yang suka nanya sih. Suka nanya Bang. Maksudnya gitar udah diset up itu seperti apa sih? Lu bisa jagarin gak sih Nek? Jadi kita semuanya pedagang Bekasi nih. Mungkin udah semacam jadi syarat kita secara gak langsung ya. Gitar yang kita jual semua rata-rata. Tapi emang semua kita ini udah diset up. Pasti selalu ya tagline nya. Jika sudah set up siap pakai tinggal genjreng. Oke. Ini ada dengkot set up nih. Kita mau tanya. Set up nya itu diapain aja sih? Kadang ada aja yang nanya. Bang maksudnya udah diset up apa aja sih Bang? Meliputi apa aja sih? Nah. Coba Bapak Ren jelasin nih. Sebenernya kalau udah diset up ya dipakain juga lebih enak. Ya. Diset up itu diapain aja ya? Diset up satu nih coba pelan-pelan. Pertama nih awalnya kita dapet kita udah diganti dulu senarnya. Senarnya diganti. Oke. Terus? Terus kalau yang masih tinggi terus naiknya agak melengkung kita setting lagi. Setting trust root nya. Setting trust root. Oke. Terus apa lagi? Cek fret nya. Ada yang buzzing apa enggak. Oke. Sama intonasinya biasanya intonasi disini. Itu mungkin. Itu adalah paket. Intonasi dari channel ya? Iya. Iya. Itu paket jual kita udah begitu. Udah begitu. Oke. Udah itu aja. Udah itu aja. Udah itu aja. Udah itu aja. Jadi ini ya Ren apa namanya. Sebelum di set up. Maksudnya sebelum masuk ke proses kita set up mau jual itu. Pas waktu lagi mau ngambil barang. Itu juga kita bener-bener milih banget barangnya ya. Maksudnya barang yang kita ambil itu. Sebisa mungkin enggak terlalu banyak. Pengen. Yang istilahnya yang prinsipnya banget lah gitu ya. Yang ini-ininya enggak bakal kita ambil kalau ternyata. Apa namanya rusak atau gimana. Contohnya misalnya trust root kalau jebol gitu ya. Iya benar benar. Kalau itu. Yang paling patah sih trust root. Pastinya. Trust root sama neck lah. Kalau trust root nya sehat. Neck nya juga sehat. Biasanya trust root nya normal. Neck nya juga kan. Ada yang enggak sehat juga kan. Ya biasanya itu aja mulus. Oh berarti yang paling penting diperhatikan untuk beli gitar kekas. Pertama. Ya neck lah. Neck. Neck itu termasuk trust root. Udah trust root. Dan sama neck nya. Fred board nya yang. Fred? Ya Fred juga. Kalau Fred kalau kekas ya kadang. Kadangnya udah pasti lah ya. Jadi intinya. Kalau Fred masih bisa di toler ya. Bisa diberesinnya. Ya intinya trust root sama neck. Trust root sama neck nya. Kalau menurut Fred. Kalau repaint. Kalau repaint ya. Biar tergantung orangnya sih yang beli sih. Gua mau aman-aman aja sih. Repaint nanti gak tulis repaint. Dan enggak masalah. Enggak masalah sih. Enggak masalah. Kalau bapak ada enggak masalah repaint. Pak yang penting di info sih. Kalau gua. Dan repaint nya juga harus. Ya tingkatnya berapa lah. Kalau gua sih biasanya menyesuaikan harganya. Kalau misalnya kira-kira repaint nya kurang oke. Biasanya gua jualnya juga dengan harganya yang. Apa namanya. Harganya di bawah dari yang biasanya sih. Gitu. Oke terus kalau elektronik-elektronik itu. Merupakan bagian setup apa berarti? Kalau elektronik mah enggak lah. Itu wiring ya. Kalau itu sih biasanya kan kita. Ya pasti kita beli gitar kita colokin dulu lah. Kita cobain dulu kan punya atau enggak. Biasanya kalau enggak punya ya berarti dari elektronik kalian. Oke. Terus kalau sekarang nih ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Apa tuh? Gitar sudah di upgrade sama gitar standar. Menurut kalian semua ya. Ini emang pertanyaannya agak abu-abu sebenernya ya. Gitar yang sudah di upgrade sama standar. Kalau lu pribadi masing-masing ya. Kalau angka gitar harganya sama atau lebih mahal di upgrade. Karena di upgrade itu kan upgrade. Iya. Otomatis dia akan ganti itu lebih mahal ya. Kalau lu pribadi sih. Jadi kita buka-buka aja gitu dulu. Kalau lu angkat kita udah di upgrade sama standar masih poly bawaannya. Sama apa enggak? Kalau gua sih sama. Kalau lu sama ya? Kalau lu sama ya? Biasanya gua itu jadi bonus buat si customer ntar yang beli sih. Sama aja? Sama aja. Kalau gua masih bisa tolerir harganya. Jadi kita ngerti lah dia juga udah keluar di upgrade juga udah lumayan gitu. Tapi ya masih bisa di perhitungkan untuk dijual lagi gitu. Berarti lu agak mahal ya? Gak mahal-mahal juga. Ya lebih mahal dikit ya. Ngerti lah temen-temen ya. Gitu. Masih bisa di dininin. Kalau gua kalau bawa standarnya ga ada. Gua angkat harganya normal. Iya. Tapi kalau standarnya ada kita mati. Kita mati dikit. Dikit ya. Tapi kalau upgrade game mobile pokoknya gua harganya normal. Misalnya gitar ini. Pick up nya udah di upgrade ini. Kita tetep hargain biasa. Biasanya ya. Kalau memang ada standarnya. Yaudah misalnya orang mau. Yaudah standarnya aja gapapa. Dia mau jual yang upgrade nya pun gak apa. Atau dia. Pilih salah satu. Mau WhatsApp tablet lagi gua terima. Iya. Kalau namil sendiri. Ya. Makasih gua gak nanti kan. Sama ya kurang lebih begitu ya. Anda? Sama. Gua juga. Sama aja. Sama aja ya sebenernya. Ada standarnya ya bawaan nya. Intinya. Baru gua berani upgrade. Kalau lu secara pribadi jujur. Lebih suka ngangkat gitar yang bawaan standar atau yang udah upgrade? Bawaan lah. Bawaan terbaulah. Bawaan. Tergantung sih. Tergantung upgrade nya yang. Kayak gimana dulu nih. Gitu ya. Kalau misalnya upgrade nya kayak. Dari pickup nya misalnya. Kramik jadi Alniko. Oh. Ya gua lebih suka begitu. Gitu. Tapi itu. Untuk harga jualnya gak akan terlalu naik signifikan juga sih. Iya kan. Jadi harga angkatnya juga sama aja. Jadi kalau misalnya. Ada bawaannya. Mending diganti dulu aja. Gitu. Kalau dikitar upgrade juga kadang-kadang belum tentu cocok ya sebenernya. Iya. Upgrade menurut dia juga bagus menurut kita sih. Belum tentu ya kan ya. Belum tentu. Jadi ya benar-benar. Gitu banget. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir deh ya. Untuk mengakhiri. Ini udah ugila lu gak? Belum des. Engga. Udah mau setelah aja. Udah mau. Kita gak buburit nih disitu. Saur dong. Nah. Gitar Relic. Nah. Seru deh. Tentang Relic Gitar deh. Konon katanya. Fender kalau Relic itu keren. Menurut lu Relic itu kayak gimana sih. Lu suka gak sih Relic yang dibikin. Maksudnya orang jual gitar nih. Yang mulus sama Relic lu pilih yang mana? Relicnya apa dulu? Bawaan apa? Ya gue dua-duanya lah. Dua-duanya. Mau Relicnya mau mulus ya angkat kalau Fender mah. Kalau Fender? Kalau Fender. Kenapa? Kalau yang lain itu gak apa? Ya kalau Fender memang. Ya gimana ya? Dia mau jual bodi sama necknya doang ya lah. Aku sih. Apa aja di jual? Iya. Apa aja di jual? Relic sama mulus lu pilih? Engga. Kalau mili ya. Kalau mili? Relicnya apa nih? Relicnya apa nih? Ini untuk dagang ya? Ya pokoknya Relic bagus lah. Ya mulus lah. Udah pasti mulus lah pengennya lah. Kalau Relicnya bagus, cakep? Ya tetep. Mulus lah. Kalau buat dagang. Oke. Lalu apa aja? Kalau gue sih liat ini sih. Ya itu. Keluar auranya apa gak pas dilihat ya? Udah. 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 Kalau Relicnya. Iya. Kalau dilihat Relicnya. Uh auranya dapet nih. Ya itu gue seneng juga sih. Jadi kadang-kadang emang yang Relic malah lebih. Lebih menggoda. Lebih cepet latu kadang-kadang. Iya. Sama paling ini sih harus ngeliat juga dibedanya antara yang Relic sama yang dia emang. Jatuh. Iya. Kayak yang bopak-bopak udah jelas gitu ya. Itu beda lagi gitu kan. Lalu ini nih. Oke. Teman muda? Iya. Kalau gue disuruh pilih mulus atau Relic ya pasti gue pilih mulus gitu. Kalau buat dijual. Iya. Tapi Relic juga oke. Lihat dulu Relicnya gimana ya. Kayak kalau cuman kecil-kecil cukup dibanding milih sama yang mulus. Gue pilih mulus gitu. Kadang-kadang kalau Relic itu. Jujur nih. Gue pernah punya gitar mulus. Wah udah berapa bulan gak laku-laku. Akhirnya gue Relic. Ih besokannya laku. Gue bingung gitu. Iya. Aneh ya gitu. Ya gitu deh. Makanya gue pilih dua-duanya oke sih. Jadi lu aman ya dua-duanya. Kalau pilih satu mulus. Gue banyak jual kita Relic. Kalau pilih satu. Relic apa? Tapi gak kemulus lah buat juara enak. Gak banyak tanya. Kalau Bang Namin ya. Apa? Yang gak aman. Nyen. Gue kalau pilih satu mulus. Mulus. Ya tapi kalau Relic yang datang ke gue itu. Pasarnya bagus gak itu. Relic itu kan macam-macam juga. Ada yang layak. Ada yang berancakan gitu. Iya. Kalau memang layak gue ambil. Oke. Gitar terbaik menurut lo? Harga jual dan harga beli terbaik? Merknya? Iya. Harga jual dan harga terbaik itu gue sih tetep. Fender. Fender. Dan Squire. Squire. Dua itu ya? Dua itu. Nanti tahun depan Gibson lah ngikutin Tuan Muda. Halo Ramin. Dibaris sih dia nih. Gue apa Ramin? Karena di... Ya apa? Di gue lebih laku yang... Fibadis. Yang gitu-gitu. Gak. Gak. Balik lagi ini kan kita masing-masing. Kalo lo Min lebih laku. Iya kadang lebih laku yang... Runcing ya? Tajam-tajam. Nah jadi temen-temen yang punya kita tajam-tajam yang susah dijual ya. Jualnya ke Dian. Kami musik. Kalau ini jelas-jelas. Kalau gue lebih menyenangkan Gibson. Gak tau sekarang-sekarang ini Gibson lagi naik daun ya. Gibson lagi naik daun. Gak gila banget tuh Gibson. Gibson lagi naik daun. Enak gitu jualnya juga. Dan... Indah di foto juga. Dilihat juga indah gitu. Kalau tahun ada? Iya. Sama sih. Fender sama Gibson sih ya. Fender Gibson. Ya... Fender gue gak laku lagi. Apa? Laku. Tapi akhir-akhir ini emang Gibson sih. Barangnya lagi agak susah. Jarang. Barunya juga lagi agak susah ya. Stoknya. Sekarang kayaknya jual Gibson. Ketarang ini. Kayak kemarin baru gue ngangkat. Tinggi loh. Gue ngangkat tinggi. Bisa... Ih aduh. Ya kalau yang udah beli juga harga tinggi gak masalah. Soalnya Gibson emang harganya... Iya. Makin lama makin naik terus. Makin naik terus betul. Makin naik terus betul. Apa? Fender ya? Gue Fender sih. Fender lah. Squire gak lagi ya sekarang? Squire tetep lah. Squire mah harus. Gila sekarang. Eh? Closing statement ya? Yang jelas kalau beli gitar di... Seller Bukasi. Ma usah khawatir. Ya. Pokoknya kita... Yang dijual barangnya bisa ditetamu jawabkan. Oke. Ada lagi? Ini closing. Kita mau closing. Kita mau... Eh gue mau statement dong. Guys kalau lo beli gitar nih. Di otak lo udah ada. Gue pengen beli gitar nih. Buruan beli deh. Keburu naik. Harganya bener. Gitar tuh naik bener gak bohong. Harganya naik terus. Iya gak? Oke. Beli beli aja udah gak usah ragu-ragu. Gue bilang. Tawar juga yang enak ya. Oke. Ren satu-satu Ren. Kita kasih closing. Gue sama lah. Apa? Kayak mudah-udah aja. Jangan lupa ngampir. Ya jangan lupa ngampir. Apa? Ada? Apa lagi? Kalau gue sih benar kata Henry. Gitar itu kayu. Itu barang invest. Ya jadi gak rugilah ya. Beli gitar original ya. Apalagi kalau di Bekasi. Terus kita doakan lah. Customer-customer kita juga. Rezekinya. Amin. Banyak. Dan kami juga dapat rezeki dari kalian. Covid udah mulai turun ya. Ya udah mulai turun. Semua dilancarkan. Yang punya hobi. Yang punya impian. Bisa lirik-lirik ke kita semua-semua ini. Gak cocok di gue. Kesana. Kesana. Gak masalah. Yang penting belinya di bambu. Yang penting belinya di bambu. Yang penting belinya di bambu. Ya bambu. Boleh. 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 Bisa gak apa-apa. Boleh juga. Namun ada closing. Nah kalau gue. Boleh cukup. Menurut gue gitar itu. Merupakan investasi ya. Ya. Jadi. Gue suka ngomong gini sih. Ke customer sih. Jadi lu gak usah. Maksudnya gak usah ragu. Beli gitarnya. Misalnya lu beli. Gitar Fender. Anggep lah. Fender. Sering banget gue ngomong sama customer. Fender Mexico. Taruh lah sekarang udah 7-8 jutaan. Iya. Gue inget gak Reng? 5 tahun yang lalu kita beli Fender itu 4 juta. 3 juta. Anjir. Iya. Iya. Dan kita merasakan semua gitu. Ini. Bukannya seolah-olah meracunin kalian semua ya. Bener-bener. Kita ini semua ngerasain itu. Dari Fender Mexico masih 3-4 juta. 5 juta. Sekarang udah 7-8 juta. Dan gue pernah kejadian satu. Itu. Awal-awal gue jual gitar. Dan ini nih. Pas deh. Gue beli gitar Timline kalo gak gak. Ingat kan lu. Meksiko Timline. Itu kita beli sama gue dulu. Iya kan? Gue beli sama lu sekitar 6-7 jutaan lah ya. Dan gue. Kayaknya 7 ke bawah kalo gak salah ya. Waktu itu pertama kali gue banggung. Gue jual gitar itu 7,2. Tahun lalu gitar itu orangnya jual balik ke gue. Sekarang harga Timline kan 11 puluhan. Gue angkat 8,5. Iya. Dia udah untung pake. Untung duit. Dan gitarnya itu kejadian yang beneran gitu. Gue beli gitarnya sama aku. Gue jelas nih orangnya nih. Gue gak ngada-ngada gitu. Dan dia udah pake 4 tahun. 4-3 tahun. Dia jual ke gue. Harganya naik ya. Jadi kita menurut gue investasi. Jadi lu udah bisa mainin gitarnya. Mau gitarnya lu main 3 tahun. Bocel-bocel. Lu tetep bisa jual mahal. Gue juga. Itu customer gue beli. Misalnya SD standar. Semua gue. Itu dia beli waktu itu 13. 13. Iya 13-an ya. Terus dari itu. 2-3 tahun kemudian. Dia jual lagi ke gue. 14,5 tahun. Iya. Nah, udah 17 gitu. Dan. Dia ngomong. Terang-terang sama gue ya. Udah gue gak apa-apa. Dan kita juga. Ya. Abis. Nanti lah. Nanti lah. Iya. Gila gak itu. nanti lah. is. Terima kasih.